Halo, hai sahabat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum mulai, aku mau coba terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Oke, kita buka buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 174 dulu ya. Udah? Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai Dragonfly and Demselfly. Baik, kalau kalian belum cek video sebelumnya, kalian bisa klik link yang ada di description box ya. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai Table Analysis. Yes, di sini ada Mind Idea, yaitu ide pokok. Yang terdiri dari sini ada Space Yes. Kemudian Detail Fake. Fakta yang lebih detail, ada Habitat, yaitu Habitat, Habit, Kebiasaan, Physical Characters, yaitu Karakter Fisik, Emotional Character, Karakter Emotional, Function, Fungsi. Oke, yuk kita bahas dulu ya, satu-satu. Yang pertama yaitu Spacious, yaitu kita bisa temukan di teks itu yaitu Dragonflies are the fastest flying insects. Terus, di Telfact, Habitat, Dragonflies and Demselfly live near water. Jadi, habitatnya Dragonflies and Demselfly itu tinggal di dekat air. Terus, Habit, yaitu Kebiasaan. Ada lima kebiasaan ya, di sini ya. Number one, they swoop over the stream and pound up to 90 km per hour. Terus, mereka menukik di atas gitu. Dengan kecepatan 90 km per jam. Terus, number two, they lay the egg on the plants. Mereka meletakkan telur-telurnya di atas tanaman. Terus, number three, when they hatch, the young one called nymphs come out of the egg. Ketika mereka menetas, yang muda-muda itu, dinamakan nymphs atau nympha. Yes, nymphi ya. Nympha atau nymphi, entahlah pokoknya namanya nymphs. Come out of the egg. Keluar dari telur. Number four, they feed on the other water creature. They feed on the other water creature, and after two years, the nymphs grow into a doll. Mereka memakan makhluk air lainnya. Setelah dua tahun, the nymphs grow into a doll. Nymphnya tadi tumbuh menjadi dewasa. Kemudian, number five, the damselfly searches for small insects to eat. Nah, damselfly ini mencari makanan serangga kecil untuk dimakan. Oke, lanjut. The physical characteristics. Number one, damselfly have longer, thinnest bodies, and are more delicate with a slow fluttering fly. Damselfly memiliki tubuh yang lebih panjang, lebih ramping, dan itu lebih, itulah ya. Terus, nomor dua, the wings of the damselfly are almost transparent. They simmer as the damselfly searches for small insects to eat. Nah, sayap dari damselfly itu hampir transparan. Terus, mereka mengeluarkan cahaya. Simmer as the damselfly searches. Dari damselfly untuk mencari serangga kecil untuk dimakan. Terus, emotional character. Karakter emosionalnya nggak ada ya, not available. Kemudian, function juga tidak ada, not available. Nah, itu dia pembahasan dari Mind Idea Detail Facts. Nah, kalau kalian pengen tahu nih terjemahan lebih detailnya, kalian bisa cek di description box. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!